Kesorotan lain, sodara sebanyak 10 pupuk bersubsidi jenis SP36 disita petugas di gudang pengecar di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Penyitaan dilakukan sodara karena pemilik gudang tidak memiliki izin. Penampungan pupuk tanpa izin ini terungkap setelah kepolisian sektor Segeri Resort Pangkep menemukan aktivitas bongkar pupuk di gudang pengecar yang tidak memiliki izin resmi. Terungkapnya kasus ini berawal dari informasi sejumlah kelompok tani penyusul langkanya pupuk jenis SP36. Akibat kejadian ini, pemilik gudang sekaligus pengecar dan pengantar barang ditetapkan sebagai tersangka. Siang kita dapatkan yang bersangkutan sedang memungkak pupuk subsidi SP36. Dan setelah kita tanyakan dokumennya, ternyata tidak ada dokumen yang dibawa pada saat itu, yang melengkapi. Berdasarkan regulasi, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok tani di wilayah tanggung jawab yang telah ditentukan. Dan jenis pupuk, jumlah satuan, mutu serta harga tidak melampaui harga eceran tertinggi pada nota penjualan. Hermanto Jomba, Kumpas TV Pangsep, Selawesi Selatan